Kembali lagi teman-teman ke channel saya Hendra West Jadi seperti teman-teman lihat di thumbnail Dengan jujur caption, eh jujur daripada video ini Kita kuliah LDL kitanya Banyak ada beberapa teman-teman subscriber yang nanya soal tentang game upgrade dan setel Bagaimana sih cara kerjanya bang, gimana sih mau mengupgrade setel Oke jadi saya buat video khusus, rupanya mungkin banyak pemain baru di dunia LDL Indonesia ya Jadi mungkin mereka belum masih baru banget lah, jadi belum mengerti cara kerjanya Saya pun dulu awal permainan dulu nggak ngerti, malah nggak saya pedulikan Saya main story aja gitu kan Lama-lama saya baru nyadar itu banyak juga gunanya Setelah saya main yang kedua, di tengah perjalanan permainan yang pertama itu saya pelajari Rupanya banyak gunanya, oke Tampak bahasa-bahasa kita mulai, oke Jadi ini saya di chapter paling nomor dua ya, chapter dua kalau nggak salah Arthur masih pakai bajunya paling pertama, kuda kita tuh masih yang Itu yang hasil kuda diambil dari peternakannya Sebi Jadi belum ada kuda baru, ini bener-bener awal banget Jadi kalau teman-teman lihat di game upgrade ini Ini game-nya Pearson, ini game-nya Arthur mana ya Itu game-nya si Strauss Game-nya Arthur mana? Nah, ini Pearson Oh iya, game Arthur disitu Nah, itu tuh, yang di depan disitu, oke Jadi cara kerjanya yang paling pertama Oke, gue pakai pisa cahaya teman-teman Karena gue orangnya kalau udah ngomong suka nggak terkontrol, oke Jadi di game ini ada moralnya, teman-teman Jadi kalau kita mesti membuat bahagia semua anggota geng pandeling yang ada di game ini, oke Jadi pengaruhnya apa bang? Jadi game upgrade ini intinya Salah satu fungsinya itu kita harus membuat game ini membahagiakan Keren atau bagus dan banyak fungsinya Jadi kalau di chapter awal, kita tuh punya kewajiban untuk menyumbang Ini kotak sumbangan duit Jadi kalau teman-teman, jadi setiap lainnya geng pandeling ini semua anggotanya boleh keluar kemana saja Lakukan kejahatan apa saja yang kamu suka Dengan cara kamu harus kembali dan menyumbang uang Ini kalau saya turunkan sebentar, ini nampak Teman-teman lihat di pojok kanan atas, itu uang yang ada sekarang itu sekitar $41.62 Uang yang ada di kotak, uang kita $196.73 Dan teman-teman lihat ada gambar plus itu, itu berarti obat-obatan Peluru yang di tengah dan sebelahnya makanan Jadi ada tiga bahan penting di dalam game ini Yaitu obat-obatan, peluru dan makanan Itu merah semua Artinya game kita kekurangan tiga bahan itu Sekarang kita mesti sering-sering mengkontribut Kalau di Xbox saya itu tekan-nya Kita mengasih uang berapa? Kita bisa menyumbang barang Emas, jam, dan segala macam atau uang Misalnya saya menyumbang uang, saya naikkan Oke, saya sumbang, tekan A Oh, kalau dimaikkan, saya sumbang Satu dolar Nah, itu contohnya Ya kan, 57 sen Honor kita pun naik Honor ini, jadi di Artur ini Kalau teman-teman pelajar ini ada Honornya itu naik, naik Berarti kita arah menuju kebaikan Kalau turun, arah menuju kejahatan Jadi kalau nanti teman-teman di mana posisi teman-teman Di honornya itu Itu menentukan story-nya nanti Dan ending-nya Oke Semakin sering kita menyumbang Semakin tinggi honor kita Apa aja yang menaikkan honor Bukan hanya menyumbang uang Kerja juga Ini, kalau teman-teman lihat di peta sebelah kiri Di sini kalau kita kerja Nah, ini kan ada bintik hitam Kalau kita kerja Ini juga meningkatkan honor kita Dan moral daripada teman-teman kita Oke, ini Nah, ini gue kerja nih Misalnya ya Di cancel call Itu Membuat honor kita naik Oke Oke, jadi sekarang ini paling awal Paling awal ini Belum banyak yang bisa kita lakukan Karena di sini saya pilih chapter 1 Jadi teman-teman untuk membuat pilihan lebih banyak lagi Teman-teman harus menjalankan paling awal chapter 1 ini 5 misi minimal 5 misi 5 misi Nanti pilihan upgrade-nya akan mulai muncul Dan terakhir Sesudah 5 misi ini akan muncul Misi yang kita diminta untuk menagih hutang Oleh si Strauss ini Strauss ini orang Yahudi Dia anggota gen yang mengurus keuangan di camp ini Jadi kayak akuntan lah dia Dan dia mengelola finansial Dia minjamkan uang ke orang-orang Dan dia menarik bunganya Dan dia juga mengatur segala uang Jadi kalau kita mesti Kita berhasil merampok Atau mengapapun Kita store uangnya Strauss ini yang akan mengelola Jadi ada 5 misi nanti di chapter 2 ini Dan terakhir Misi yang kelimanya Itu tentang Strauss Setelah 5 misi akan muncul Misi Strauss Teman-teman kerjakan Akan ada upgrade baru Oke Stop sampai di sini Saya akan load dulu Dimana Karena posisi camp itu Udah mulai Naik upgrade-nya Oke Oke teman-teman Jadi saya sekarang udah load Save-an saya yang Sedikit lebih maju Persennya Tapi masih di chapter 2 Di sini saya udah lebih banyak meng-upgrade Nah di sini nih Sekarang teman-teman kita berada di Artur Lodging Jadi di sini Artur Tidur Kalau teman-teman lihat Kalau seperti yang saya bilang sebelumnya Kalau moral teman-teman yang bagus semua Teman-teman yang bahagia Untuk bahagia itu kan banyak tuh Bisa kita menyumbang Kita buat camp yang lebih bagus Akan banyak sumbang Teman-teman kita akan lebih sering menyumbang barang Kadang-kadang lihat nih Di sini nih Saya menemukan rokok Atau peluru Hair pomade Itu sumbangan teman-teman kita gitu Jadi intinya Kalau camp yang bahagia Barang-barang akan melimpah luah Jadi kita gak perlu beli Istilahnya kalau di chapter awalnya Teman-teman belum punya uang banyak ya Oke Nah di sini Di camp Artur ini kita bisa Tapi teman-teman pasti otomatis tahu Bisa menata rambut Mencukur jenggot Di sini bajunya Artur Kita bisa ganti baju di sini Iya kan Tuh Oke Nanti ada lagi yang lain Tapi saya akan lanjut dulu ke bahasan Kan seperti yang saya bilang sebelumnya Kalau kita sudah menjalankan 5 misi Dan menyelesaikan misinya Si Leopold Strauss Dimana kita minta untuk Menanggi utang Akan muncul Satu lagi pilihan option Sebelumnya kan hanya Kota uang ini aja ya kan Sumbangan duit Oke Sekarang yang muncul tuh Nah ini Oh di sini saya udah banyak duit ya Udah banyak duit Saya tutup Jadi Karena ini kan permainan saya yang kedua nih Jadi saya gak memainkan story lagi Soalnya keliling selama chapter 2 itu Mencari glitch Mencari uang Mencari harta karun Iya kan Glitch-glitch uang saya cari itu Supaya bisa uangnya banyak Dan saya sumbang Teman-teman lihat gak sebelumnya Itu kan merah semua Di sini saya malah Udah kuning Kuning itu nanti penuh Full Obat-obatan full Peluru full Makanan yang udah mulai berkurang Oke Jadi Sesudah kita menjelaskan lima misi Dan misi Strauss Akan muncul buku Buku di sebelah kanan Namanya Ledger Oke Ini dia Ledger Oke Nah di sini di Ledger ini Kayaknya bukunya Strauss Ini dinampakkan nih Sumbangan-sumbangan kita tuh Kalau teman-teman lihat Bisa lihat dari dekat gak ya Enggak Intinya tuh Pearson menyumbang ikan bluejil Iya kan Baru ada yang menyumbang Arthur menyumbang apa aja Di sini nampak Oke Nah total campannya tuh Gede banget Oke Next page Nah ini yang paling penting Teman-teman Perlu upgrade Di sebelah kiri Medicine Medicine ini berarti Loginya si Strauss Jadi gelobanya Strauss tuh Khusus mengurus medicine Dia bukan hanya mengurus keuangan Oke Jadi kalau teman-teman punya duit cepat Itu Itu bisa dibeli langsung Ini saya Karena udah selesai ya Itu Teman-teman lihat kan 24 dolar Saya bayar Coret 40 dolar Dicoret Intinya Kalau kita bisa upgrade full Sekarang ini Gelobanya Strauss wagonnya Ini udah full saya Ini Saya tinggal beli Isi Kalau udah mulai habis Beli 60 dolar Iya kan Nah mulai terisi penuh Yang di sebelah Perbekalan Ini berarti Gelobanya si Pearson Di situ kita bisa upgrade 24 dolar 36 dolar 44 dolar Sampai terakhir nanti Di si paling terakhir tuh 40 dolar Eh itu ada 12, 32, 20 Langsung 40 dolar Kita tinggal Ngisi makanan aja Jadi gak perlu Nyumbang makanan lagi Untuk menyumbang ke si Pearson Bisa juga Menyumbang Makanan Hasil buruan Tapi disini Kita tinggal Sekarang kalau udah Upgradenya tinggi Kita tinggal Bagi 40 dolar Terisi penuh lagi Makanan Oke Nah penuru Itu tuh Di gerobanya Artur Oke Nah kayak gini nih Itu masih penuh ya Artur wagon Kita upgrade 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 Nanti kalau kita peluru Sebenernya kalau kita beli peluru Di toko senjata Pasti mahal Totalnya ya kan Anak panah Dagger pisau lempar Segala macem Itu mahal Tapi kalau disini Nah ini teman-teman Hanya 16 dolar Itu isi penuh lagi Peluru dan segala macem Dan kita bisa ambil secara gratis Jadi intinya Camp upgrade Camp upgrade Ini penting Untuk mendapatkan Barang-barang secara murah Kalau teman-teman Main gak Cheat ya Intinya begitu Nah lodging Eps Tunggu dulu Sebelahnya Belum Lodging ini Gak terlalu Apa ya Kalau lodging Ada gak pentingnya Disini Bentar ya Oh intinya Kalau lodging Ini Camp ini Kita apakan Tapi disini Penting juga Tapi istilahnya Disitu ada keterangannya Improve the rest Of the tents In camp Jadi istilahnya Tenda-tendanya Diperbagu Segala macem Ini intinya Kalau lodging Ini moral aja Jadi teman-teman kita Lebih bahagia Menyumbang lebih banyak Menyumbang duit Ke camp lebih banyak Intinya Yang paling penting Itu dibagi saya Disini Ada berapa Upgrade Yang sangat penting Ingat tuh Yang gambar kuda Dengan batangnya Nanti saya tunjukkan Itu 240 dolar Ini penting banget Ini Disinilah kita bisa Mengganti kuda kita Tanpa perlu Ke stable Oke Chicken coop Yang di bawah Intinya Kita punya Kandang ayam Intinya apa Intinya ini Berpengaruh Ke nutrisi Makanan Yang nanti Akan dimasak Pearson Tiap berapa jam Pearson akan masak Dan dia akan Taruh Pancinya di tengah Kita bisa makan Gratis Dimana semua Apa Status kita Akan bagus Den air kita Akan penuh Kadang-kadang cenderung Menjadi warna emas Dan segala macem Itu akan kembali penuh Makanan gratis Nggak perlu Makan di bar Kalau kita mau Makan penuh Tiga-tiga ini Biasanya makan di bar Disini Gratis Tapi kita Mesti punya chicken coop Ini Dan yang terakhir Yang paling mahal 180 Eh enggak Yang paling mahal Yang kuda station Ladder walking tool Yang sebelah kanan Ini berguna Untuk ujungnya Satchel Dan peralatan-peralatan Lainnya Istilahnya Jadi kalau Nanti Satchel itu ada 5 Nanti kalau teman-teman Berhasil buat Satchel pertama Satchel kedua Satchel ketiga Baru terbuka Kuncinya sesudah Ladder walking tool Ini kita upgrade Oke Jadi kalau teman-teman Main Di awal RDR2 Secepat mungkin Cari uang Melalui harta karun Atau gris-gris lainnya Upgrade secepatnya Semua yang ada Di buku ledger ini Oke Kita tinggalkan Sekarang Apa aja yang udah Di upgrade Tuh bang Ini kita coba Oke saya cepat ya Oh Fast travel Udah gak sih Kok gak Gak keliatan disini Fast travel juga disini Kok gak salah Bentar kita lihat Madison Arthur Sekian lagi ya Atau gak Kok gak aja sih Oh iya Nah ini Yang di sebelah kanan Loading Next in line Yang 260 Arthur wants a map To help plan journey Itulah fast travel 260 dolar Kalau teman-teman Bisa upgrade Yang itu Kita bisa pergi Berpergian Cepat dengan Menggunakan fast travel Oke Jadi kalau kita Males berkuda Jadi sebelum kita Upgrade itu Fast travel Yaitu next in line Tadi itu Yang 260 dolar Teman-teman gak akan Bisa fast travel Dimanapun Oke Nah fast travel Dimana Ini dia Nih Kalau kamu sudah Upgrade fast travel Akan muncul Peta disini Disini kamu bisa Fast travel Akan muncul Pilihan Langsung Menuju Kesana Oke Lebih mudah bukan Dan kita pun bisa Fast travel melalui Lokasi yang dimana Saja Melalui Dengan membuka Tenda ya Api unggun Dan itu baru terbuka Kalau teman-teman Bisa upgrade Camp upgradenya Itu yang 260 Tadi Oke Baru ini saya bilang Tadi Artur Logging Bisa di upgrade Yang isinya senjata Bener Ini dia Kalau teman-teman Ke belakang ya Disini semua Peluru lengkap Oke Disitu ada pisau lempar Ada anak panah Kalau teman-teman butuh Kalau saya lagi penuh ya Intinya kita bisa ambil Semua peluru ada disini Semua peluru ada disini Dynamic pun ada disini Ini shotgun regular Saya ambil Saya lagi habis Oke Ini Dynamic biasanya ada Di mana Ini rifle Nah itu ada Apa sih Bomb molotov Fire bottle Kalau disini panggilnya Bomb molotov Dynamic Biasanya ada Disini Tapi belum di upgrade Oke Good morning Jack Oke Baru kita Ke campnya Siapa sekarang Ke campnya Si Strauss dulu deh Pearson nanti aja Karena itu yang paling penting ya Secel Sudah berapa menit sih Ya ampun Kalau nggak ngobrol Oke Saya bilang Tanikan Strauss Camp wagonnya ini Bisa di upgrade Dan kita tinggal Bayar dengan murah Untuk dapat Nih Obatnya gratis Nggak perlu kita Bisa sih Obat bisa didapati Dari Orang-orang yang kita bunuh Atau kita Beli di toko obat Tapi di tempat Citrus Lumayan lengkap Miracle tonic Kentucky bourbon Segala macam Ada disini Dan murah Kita tinggal Bayar di bukunya Ini terisi penuh lagi Oke Dan harganya Lebih murah Dibanding kita Beli banyak Ya kan Oke Sekarang yang ketiga Ini dia Kalau di Campnya ini Pearson punya Pearson ini Tukang masak kita nih Dia mantan Angkatan laut Tukang masak Oke Disini nih Kalau teman-teman upgrade Ada makanan Ada coklat Ada candy Ada segala macam disini Intinya tinggal kita ambil Oke Kalau makanan kita penuh Ada yang kedua Kita juga harus sering-sering Mendonate Ke Pearson Untuk mengisi Kita nggak perlu Kalau kita nggak punya Wah kita sumbang makanan Kita bunuh rusak Kita bunuh apa Kita sumbang Dagingnya kesini Ini caranya Pilih donate Nih Kayak saya nih ya Ini ada daging nih Saya sumbang Nih satu aja Nah kan Dia senang tuh Yang muncul disini Pilihannya Itu berarti bisa disumbang Kita sumbang yang banyak Itu sampai penuh Kalau bisa sampai penuh Makanan Kita bisa Sumbang Apa saja Ini yang muncul Pokoknya Itu bisa disumbang Oke Tunggu dulu Jangan pergi dulu Pearson Yang pilihan kedua Dari kemampuan si Pearson Yang Sudah di upgrade ini Adalah Crafting upgrade Nah Saya tekan Ini Satchel Teman-teman Lihat nih ya Satchel Disini Saya kan masih awal Jadi Satchel saya tuh Masih banyak Terkunci Ya kan Jadi Satchel ini Bisa dibuat Oleh si Pearson Dengan Kita Menyediakan Barang-barang Yang ada Seperti resepnya itu Jadi untuk membuat Tonic Satchel Itu butuh Satu perfect Gear Pelt Jadi rusa Satu perfect Buck Pelt Pelt Ini berarti susah Jantan Berarti bertanduk Gear tuh ya Gak bertanduk Berarti bertina Dan yang terakhir Perfect Elk Pelt Ini rusa spesial Ada rusa lagi Yang lebih besar Untuk menciptakan ini Oke Oh tapi sebaiknya Saya Loat save yang lain Dimana teman-teman Bisa lihat Kemampuan Pearson Yang lebih terbuka lagi Oke Kita menuju ke Loat saya yang selanjutnya Oke teman-teman Ini udah save Yang lebih Advance ya Ini udah di chapter 4 ya Nah seperti itu Jadi sebelum kita mulai Eh sebelum kita mulai Ini Adi saya mau tunjukin Saya baru saja Selesai Memburu Cougar Ini saya dapetin Cougar Ini bangkai-bangkainya Saya bawa sekalian Cougar nih Ini ada kulitnya Di bawah Itu ada bangkainya Dan itu bintang 3 Cougar nya Ini yang saya butuhkan Terakhir Bahan terakhir Untuk mendapatkan Legend of the East Satchel Jadi kan di scene sebelumnya Kita bahas Satchel ya Oke kita bahas Satchel lagi Ini kita udah Di markas kita Yang ketiga ya Sebelumnya Yang kedua Di Rhodes Jadi Intinya Gerobaknya sama Hanya posisinya Berbeda Lah si Monyong Apa yang dia ikut ke sini Oke intinya Pearson lagi nyantai tuh Oke kita Sekarang kita Crafting upgrade Tadi kita bahas Satchel kan Oke Shut up Oke disini Saya udah Udah penuh Satchel nya ya Ini Tonic Satchel Jadi temen-temen tanya Yang biasanya Paling awal itu Tonic Satchel Yang paling pertama terbuka Disini Ada saya catat Tonic Satchel Ini otomatis terbuka Jadi temen-temen Kalau Melakukan Apa Membuatnya Itu ada Recipe nya langsung di bawah Oke Dan Kalau kemudian Temen-temen udah berhasil Kalau temen-temen Saya mainkan Kok bang Aku belum terbuka Tonic Satchel ini khusus untuk obat Oke Kenapa Satchel ini penting Di upgrade Karena nanti Jumlah Kamu liat deh Kalau kamu Satchelnya masih yang awal Itu ya Daya simpennya tuh dikit Makanan kuda Paling bisa lima Atau berapa Tiga Malah cenderung Tonic Satchel ini Intinya paling awal itu Obat-obatan Kita bisa bawa banyak Dia paling awal Yang kemudian Ingredient Ini barang-barang Kalau ke Ingredient Ini apa ya Berarti ya Ingredient ini Mungkin tumbuh-tumbuhan ya Kalau gak salah saya Disini resepnya Langsung keliatan Cara membuka Supaya Ingredient Satchel Terbuka apa Di awal game Jadi kalau udah terbuka Ini-ini pilihannya Kami temen-temen Nyumbang Lima binatang Mayat binatang Bukan mayat binatang Bangkai binatang lah Jadi kalau saya dulu Saya bunuh Kelinci lima Saya sumbang Donate Ke Pearson Nanti terbuka nih Ingredient Satchel Lima ya Ingat Baru terbuka Yang sesudah Ingredient Yang muncul itu Kit Satchel Kalau Kit Satchel Kamu harus menyumbang Ke Pearson Itu tuh Perhiasan Uang Jam Apa aja deh Yang berharga Tiga kali Kamu sumbang Kit Satchel Akan terbuka Kit Satchel ini Kit Satchel ini Tas khusus Yang bisa kita menyimpan Banyak emas Emas balok Jam Pokoknya Apa lagi sih Yang istilahnya Valuable lah Barang ya Oke Kit Satchel udah selesai Itu ada resepnya Temen-temen bisa lihat sendiri Provision Satchel Provision ini Istilahnya Makan-makanan yang udah jadi Daging yang udah dimasak Biskuit Rokok Apa segala macam Ini dia Kita punya ini Kita bisa simpan banyak Kita bisa bawa banyak Daging segala macam Daging yang udah dimasak ya Beda Kalau daging yang belum dimasak Itu ingredient Kita bisa masak daging Di camp Baru kita simpan Untuk jadi bekal Kita untuk makan Untuk menambah health kita Provision Satchel Untuk membuka Provision Satchel itu Nah Kamu Harus menaikkan Gelobaknya Si Pearson Kan tadi Provision Apa ya Provision wagon Gelobaknya Level 3 Jadi udah naikkan 3 kali Baru Provision Satchel Kebuka Kemudian Material Satchel Nah ini istilahnya Aku gak ngerti Apa sih Material Satchel Tapi intinya Apa ya Barang-barang apa gitu Ini saya udah pernah buka Ini termasuk sulit Kenapa Kita butuh Iguana Skin Iguana Skinnya Ada di pulau Di seberang kota Roach Disitu saya temukan iguana Ini aja saya kosong Karena saya hanya punya Dapat iguana Skin 1 Tapi akhirnya Saya berhasil buat Untuk membuka Kunci material Satchel itu Nah Mudah Pokoknya kita kerjakan Sesuatu di campfire Api unggun Jadi kalau kita dimana aja Kerjakan Entah buat panah Entah masak daging 3 resep aja kita buat Material Satchel akan terbuka Oke Valuable Satchel Oh ini beda ya Berarti bukan Kit Satchel ya Peralatan ya Valuable Satchel ini Emas Jam dan segala macem Ini terbuka Kalau kamu menyumbang 50 dolar Ke Kota Sumbangan grup Tadi ingat kan Saya ceritakan tadi Kalau kamu sudah nyumbang Lebih dari 50 dolar Valuable Satchel akan terbuka Tinggal kamu buat saja Oke Resipinya tuh Mudah lah Deer Pelt Ya kan Deer Pelt Banyak tuh dekat Dekat kota Valentine Beaver Pelt Cari dekat sungai-sungai Eh bukan sungai Danau Disitu saya nemukan Beaver Pelt Danau Pokoknya di Wajila Segala macem itu Ada Beaver tuh Pokoknya tembak aja Dari pas lagi Benang-benang di Danau Baru Rabbit Pelt Eh ini mah mudah Oke Nah ini nih Yang paling orang banyak Paling termasuk sulit Legend of the East Satchel Legend of the East ini Intinya kita nanti Udah bisa deh Kalau udah pake dia ini Semua barang Kita bisa simpan Sampai 100 Sampai 59 Semua barang Segala jenis Dan dia baru terbuka Kalau kita bisa menyelesaikan Semuanya Gak boleh Misalnya saya buat Tonic Satchel aja deh Kit Satchel Enggak Semua selesai dibuat Legend of the East Baru selesai Oke Dan dibutuhkan sini adalah Perfect Deer Pelt Mudah Perfect Cougar Pelt Ini yang si bajingan Dan satu lagi Perfect Wolf Pack Jadi kulit 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 Lusa Kulit Cougar Dan kulit Sirgala Kulit Sirgala Udah saya serahkan Nah jadi gimana sih Cara kerjanya bang Nah ini saya mau tunjukkan Karena kebetulan Setting Sefan saya Yang ini terbuka ya Temen-temen Lihat tadi kan saya bilang Saya baru dapat Cougar Ada di kuda Bangkai dan kulitnya Jadi temen-temen Gak perlu bawa Itu binatang kesini Cukup donate Oke Tekan donate Nah kulit Kugarnya tuh langsung muncul Pilihannya disini Oke Ini mayatnya nih Nah jadi kalau pilihannya Kayak gini Donate for crafting Lihat kanan bawah Itu berarti barangnya Itu sebenarnya Dibutuhkan untuk Membuat craft Coba kalau Mayatnya Kalkasnya kita bikin Donate for provision Jadi Gak ada nilainya nih Bangkainya Kugarnya Tapi saya bawa Saya bawa aja ya kan Ini nanti saya Memgunakan untuk Di apa Yang tukang Tukang Apa Aduh Apa sih namanya Trapper 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 itu Pedagang Barang-barang buruan Nah disitu Kalau gak salah saya Ada resep Resep Yang membutuhkan Bangkai Bangkai Cougar ini Intinya Oke Sekarang saya sumbang nih Saya tekan A Saya sumbang Cougar Pelt Nah kan dia bilang Sekarang kita Crafting upgrade Satchel Legend of the East Bisa dibuat Saya buat nih Craft Akhirnya saya punya Legend of the East Tas paling hebat Jadi pasangannya nih Baju Legend of the East Itu dia Satchel Mulai mengerti kan Teman-teman kalau gak ngerti Tanya di komentar Oke Saya akan bahas yang lain Jadi selain Satchel Adalah yang namanya Artur Lodging Kalau ini lebih ke penampilannya Teman-teman Fungsi gak banyak Ini kayak gini Agil Terskel Ya resepnya apa Kulit buaya Ini istilahnya Mempercantik Intinya kembali ke moral Istilahnya Grup Anggota gengnya itu Lebih bangga Ini saya Cougar Ini butuh berapa sih Cougarnya Saya lupa Kulit Cougar Dua loh Ya kan Ini si John Ini kulit babi Ini susah juga Mencari babinya Kemarin Tapi saya udah upgrade Ini meja Ini Pronghole ini Saya gak ngerti Kalau di Indonesia Apa sih Namanya tapir Apa gimana ya Itu mejanya jadi lebih cakep Ya kan Di sini ini kulit Ini saya masih banyak Ini saya belum dapet nih Di chapter 4 Rusar 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 Saksa itu loh Yang Tanduk yang gede banget Saya belum berhasil menemukan Istilahnya memancing dia Untuk mendapatkan dia Ini susah Nanti saya buat video Kalau saya belum berhasil Menemukan dia Ini wolf skull Nah ini ingat Yang dibutuhkan ini Perfect wolf karkas Berarti bukan kulitnya Kita harus sumbang Bangkai serigala Ke Pearson Ini Snack skin banjo Ini saya ingat Ular dia butuh Dua kali Perfect snack skin Banjo nya si Zabian jadi Berkulit ular gitu Oke Ini sapi Ingat teman-teman Sapi ini bisa cari Di peternakan Tembaknya gak bisa Pakai pistol Gak mati-mati Itu sapi Tapi tembaknya pakai Panah Panah Improve Baru mati itu sapi Oke Nah ini juga Pokoknya intinya Ini semua Lebih ke penampilan Oke Apalagi ini Oke makanan Pearson Ada gak Aduh lah Itu dia lagi ada Ingat kata-kata saya Kalau kita punya Kandang ayam Makanan kita Lebih berintrusi Akan muncul di peta Kalau makanan sudah Di sisi Dia akan Pearson Ini makanan gratis Pagi ada kopi Malam atau siang Ada makanan Aduh bisa makan gratis Di sini Makanannya sama berhasil Dengan yang ada di bar Nah kita makan deh Makan Bisa Kalau kita makan Bisa penuh Kok gak penuh-penuh Banget sih Ada-ada aja Gak tau deh Pokoknya intinya Mestinya penuh ya Mungkin karena saya pakai Spesial tadi Kuning gold Jadi gak terlalu penuh Gak terlalu pengaruh Oke Karena nanti saya Bawa videonya tuh Ada makanan khusus Yang gak bisa dibeli Dan hanya bisa dibuat Yang memang bisa Status kita jadi gold Selama satu hari Itu dulu saya gak pernah pedulikan Tapi akan saya buat videonya Apalagi kita mau bahas Kalau di chapter 4 ini Buku Ledger Dan buku sumbangannya Udah di atas ya Di ruangan kamar Dutch Ini camp kita Teman-teman kita tidur disini Disini Ini si Si Strauss ya Gak ada lagi Yang perlu dijelaskan Disini cewek-cewek tidur Aku heran Kenapa cewek-cewek tidur disini Sedangkan Arthur Dan Dutch tidur di atas Kayaknya Arthur nih Orang-orang kanannya Dutch Orang kepercayaan Hanya dia yang bisa tidur disitu Ini si monyuk Maika Oke di meja ini Penting Teman-teman mau latihan berjudi Mau latihan segala game-game Yang ada di R2 disini Akan ada teman-teman kita Sekali waktu yang duduk disini Kita bisa ajak bermain domino Bermain poker Bermain blackjack Bermain finger Apa Itu pendeta Bobrok itu Kamu Pantatnya aja keliatan Sungguh terlalu Mereka lagi pada tidur Ini berarti Oh iya lagi pagi ya Oh iya horse station ya Belum bisa jalan Kan ada upgrade Yang saya bilang horse station Yang menghemat waktu kita Untuk Apa Tidak perlu ke stable Ini dia Jadi kalau teman-teman mau nukar kuda Oke Di horse stationnya aja Deketin dia Akan ada muncul pilihan Yang kamu dong sayangin Horse station Kamu bisa panggil kuda kamu yang lain Misalnya kamu panggil breadweight Ini kuda saya si breadweight ya Ah gak mau si breadweight Saya mau kuda yang lain Ya panggil Saya panggil arabian saya Tekan kanan Arabian saya yang muncul Jadi kudanya berganti Kita gak perlu ke stable Dan cepet lagi ya kan Ini horse station Upgrade yang sangat penting Ini mempermudah Istilahnya kerja kita lah Ya kan Sekarang saya pakai siapa dia Saya mau biskuit lagi biskuit Oke biskuit kembali Oke Horse station Penting Camp upgrade Mempermudah kerja kita Kadang-kadang saya dulu Di awal game Nah waktu saya bermain-main Pertama kali Ya ampun Itu setiap saya mau ganti kuda Pergi ke stable Goblok gak Padahal bisa loh Padahal saya upgrade di bukunya Tapi saya gak tau tuh Fungsinya itu loh Oke Apalagi ya Yang perlu dijelasin Camp upgrade Kayaknya Mudah semua deh Oh iya Teman-teman ya teman-teman Jadi Perlu juga loh teman-teman Nongkrong jam-jam-jam-jam-jam Di camp ini Disini nih banyak Dialog-dialog Antara kita dan teman-teman kita Kita gak nyangka Disini akan terbuka Mulai rahasia-rahasia Siapa Arthur Sejak keapan dia bergabung Dengan Fenderlin Disini kita tau Bahwa sebenernya Si John tuh bukan Bapaknya si Jack Iya kan Bapaknya si John dan si Siapa sih istrinya tuh Abigail tuh gak mau nikah Sebenernya Jack tuh bukan anaknya Jack itu anak Salah satu anggota geng Yang sudah mati Teman-teman nanti Dengar sendiri disini Oke Disini kita akan lihat juga Micah itu malah Mau mendekatin Abigail Malah dia pernah minta Ijin sama John Boleh gak aku Dekatin Abigail Disini nih Saya nonton semua Adegan-adegannya nih Abigail baru bangun nih Ini Abigail Jadi kita Saya duduk aja gini Duduk Nontonin orang itu aja Nah duduk Mereka lagi lihat Punggul Kita duduk Nonton disitu Kita akan terbuka Cerita-ceritanya Itu yang enaknya Dari RDR tuh Story-nya tuh Menyambung kayak film Kadang-kadang Charles Cerita tentang dia ini Anak campuran negro Dan Indian Ya kan Hidupnya dimana Susahnya juga Gimana dia pertama kali Bergabung Fenderlin Oke Oke Baru Yang kedua Ini terakhir ya Kalau kita sering Nongkong disini Karena saya awal game dulu Sering pergi keluar Berburu Segala macam Story Saya jarang Teman-teman kita akan Ada yang minta tolong Sama kita Itu ada misinya Banyak tuh Abigail ada permintaan khusus Nanti Sadie ada permintaan khusus Kayak Harmonika Si Jack minta tolong Kalau ada Menemukan komik Kasih ke dia Itu teman-teman mempenuhi Itu honor Kalau gak salah Honornya naik Dan kita dapat Barang-barang tertentu Yang Hanya Mereka miliki Dan Saya gak bisa Malah saya belum pernah Mendapati mereka semua Ini Pearson Kalau gak salah Pernah minta Seharusnya minta Klinci sama kita Tapi saya gak pernah Menemukan Kalau kita kasih Klinci sama dia Di awal chapter Katanya Kalau itu tuh Karena Arthur Mengejek dia Makanan kamu gak enak Yaudah carikan Daging klinci Akan saya buat Masakan enak Katanya mestinya Kalau kita kasih enak Kita akan dikasih Jacket blue jeans Punya si Pearson Tapi saya belum pernah Dapet Jadi intinya Musi sering-sering Nongkrong Di camp Untuk dapat-dapat Barang-barang tertentu Contohnya ya Barang-barangnya tuh Ada Banyak deh Yang khusus-khusus Itu banyak loh Sampai Paling sering tuh Baju Obat-obatan Dinamit Cincin Segala macem lah Oke Kadang-kadang Panah beracun pun Diajarin disini Kita gak perlu Dapatkan resepnya Untuk beli Kalau gak salah Saya pernah dapat Itu Charles yang ngajarin Diajarin sama dia Kalau dikasih Kita panah beracun Kita langsung bisa Buat panah beracun Tanpa membeli resepnya Oke Berarti kuliah selesai disini Kalau ada yang kurang Nanti saya tambahin Di komentar Kalau teman-teman Ada yang mau ditanyakan Dari penjelasan saya Yang terlalu cepat ini Bingung Tanyakan aja di komentar Saya akan jawab Oke Satu pesan saya Jangan terlalu sibuk Di story Camp upgrade juga penting Oke Keliling-keliling di camp upgrade Ini penting juga Untuk dengar-dengar cerita Duduk aja di api unggun Atau dimana Perhatikan mereka ngomong Karena mereka ngobrol kan Kita perhatikan aja Disini kita akan tahu Background ceritanya Malah kalau teman-teman Ini bukan spoiler ya Buat teman-teman yang Baru main Ada kejadian Dimana Arthur Ya Ini spoiler Tapi saya gak akan tahu Kasih tahu lokasinya Bila teman-teman ngalami sendiri Itu Dilecehi Orang laki-laki Gay Dimana Kali sendiri Itu keren banget Tau gak Pada saat saya pulang Arthur diketahuin Bill Saya pun heran Dari mana Si Bill tahu Bahwa si Arthur ini Dilecehin oleh Pria G Tapi intinya Ceritanya itu Menyambung Oke Dengan camp Jadi itu enak Melihat pembicaraan-bicaraan Camp itu Malah kita bisa disini Jadi baik Camp Atau mengejek-ngejek Lawan teman-teman kita pun bisa Malah bisa berantem Kita sama mereka Ya kan Dan bisa Dengan cara kita Mengomentari baik Atau mengomentari jahat Kita bisa tahu Cerita-cerita lagi Jadi teman-teman Jangan nanti Heboh ke story Atau yang lain Atau mencari kuda Segala macem Ini juga enak Menambah Variasi dari permainan LDL 2 Bercuma dong Beli mahal-mahal Game 600 ribu 300 ribu Gak dinikmati Ini game ini Keren banget Open world Ceritanya nyambung Aduh Saya belum menemukan Seperti ini GTA Sanander Atau GTA 5 Boleh Menyayangi Istilahnya LDL Cam Oke Saya akan buat Video tutorialnya Nanti Kalau ada-ada ide Kirim aja di komentar Jangan lupa Like dan subscribe Teman-teman Dan satu lagi Saya sejarah minta Ya Saya sekali Di-share dong Mantao ada teman-teman Kamu yang main LDL juga Biar mereka cari-cari Cari-cari Apa Nasihat Atau Cari-cari tips Di channel ini Oke Without further ado Saya Henra Wes Terima kasih Sudah mau menonton